contoh, contoh, ini di siapa siadullah hafsaroni di latihan fulimunan wal akhlak, ya kan beliau seorang wali ya seorang ulama ya wali ya, alita sahuh dan seterusnya ini kata beliau pengakuan sendiri ya wa mimma'an amallahu ta baraka wa ta'ala bihi alaya adamu ru'yati fi nafsi annani ma'dudun menjumlati ulama iz zaman balam yazal jahli masyhudan li ala dawam dan diantara yang Allah karuniakan kepada diriku itu saya tidak melihat diriku termasuk dari ulama zaman ulama di zaman, di masa beliau ulama di zamannya bahkan, lam yazal jahli masyhudan li ala dawam bahkan kebodohanku itu selalu saya saksikan selama-lamanya, dalam keadaan langgeng terus-menerus saya saksikan kebodohanku itu yang hadir di dalam kondisi kerohanianya adalah kebodohannya bukan kezuhudan dan kewalianya bukan berbuka anurus itu cahaya yang ke 60 vinau in minal ma'rifah dalam satu jenis ma'rifat wala radiyallahu anhu ra'aytu filmanam ka'ani akul ya musyrikun ya musyriku birabbihi ya musyrikun birabbihi astagfirullah wahai orang yang menyekutukan Tuhannya yang menyelingkuhi Tuhannya di batinihi bin nafsi dalam batinnya itu dia menyelingkuhi Allah dengan dirinya atau dengan nafsunya wafi dohirihi dan dalam dohirnya itu dengan makhluknya wafi ilmihi dan dalam ilmunya itu biirodatih dengan irodah maka ada seorang laki-laki yang berkata di sisiku di pinggirku ma'adal kalam apa sih maksudnya ini ma'adal kalam wakultu hadanau'un binal ma'rifah ini adalah sedikit lah satu warna dari kema'rifatan artinya seseorang yang mengetahui kondisi batinnya dohirnya dan amalnya maka dia akan sibuk dengan kesibukan-kesibukan ini dimana orang yang tahu itu orang yang ma'rifat orang yang tahu kenal ya dia akan tahu obat sehingga dia akan berupaya untuk mendapatkan obat kalau seseorang yang tidak tahu penyakitnya dia tidak akan mendapatkan obat maka maka mengetahui kondisi ini itu juga merupakan bagian dari marifat ini yang mengutip dari taftir dulu apa ra'aita manittakhozailahahu hawahu apa'anta takunu alaihi wakillah apa'anta takunu alaihi wakillah apakah kau melihat manittakhozailahahu hawah seseorang yang menjadikan hawah nasunya sebagai Tuhan apa'anta takunu alaihi wakillah apakah kau itu akan menjadi wakil atasnya dia menjadikan Tuhannya adalah sesuatu yang dia suka dia menjadikan Tuhan yang dia sukai wakillah menurut pendapat kedua huamaklubun itu dibalik seseorang yang menjadikan hawahnya sebagai Tuhannya dan kedua ini berfaedah pembatasan dia tidak menjadikan untuk dirinya Tuhan untuk dirinya sebagai Tuhan kecuali menjadikan hawahnya sebagai Tuhan bahadul makna layah sulh indalqol makna ini tidak didapatkan di sisi hati al-hawah ilahun yu'bad hawah nasu itu adalah Tuhan yang sembah sesembahan yang sembah ada seorang laki-laki dari orang musyrik menyembah patung ketika dia melihat yang lebih baik dari patung yang pertama maka dia buang dan dia menjadikan patung yang lain sebagai Tuhannya dan dia sembah jadi musyrikun biro bihibibat ini adalah menjadikan hawah nasunya sebagai Tuhan sadar atau tidak sadar jadi menjadikan menjadikan kemustikan di dalam batin sadar atau tidak sadar wala syahhal jilani radiyallahu anhu dari fatur aban ya man yad da'il ilmah wahai orang yang mengaku ngaku punya ilmu wahya tulubut dunia min abnai ha dan mencari dunia dari anak-anak dunia wahyu zillu wahya zillu lahum dan dia menjadi hina atau menghinakan diri untuk mereka Allah sungguh telah menyesatkan dirimu ala ilmin atas pengetahuan atas ilmu yang ada pada dirimu dan yang tersisa adalah kulitnya saja dan hatinya menyembah makhluk takut pada makhluk mengharapkan makhluk zahiru ibadatika lillahi ta'ala zahir ibadahmu itu untuk Allah wah batinu halil khalb dan batin ibadahmu itu untuk makhluk kulu tolabika semua permintaanmu wahamika dan semangatmu itu pada sesuatu yang ada di tangan mereka minadinar minadirham dari dirham medinar dan dinar dolar dan kekayaan atau harta benda kamu haramkan pujian mereka dan kau takut cacian mereka dan berpalingnya mereka kau takut dari apa pencegahan mereka artinya tidak memberi tidak memberinya mereka dan kau mengharapkan pemberian mereka dengan banyaknya apa tamadi itu ya pura-pura baik gitu lah dengan banyaknya kepura-puraanmu dan tipuanmu dan lembutnya ucapanmu di depan pintu-pintu rumah mereka wailak anta musyrikun wailak sialan kau anta musyrikun kau adalah orang musyrik munafikun murai orang munafik orang yang ria mudakhilun orang yang masuk-masukan ajaran zindikun orang yang zindik tidak punya Tuhan wailak alaman tadabah roj kamu itu ber apa ya bersombong diri bertakabur gitu lah bergaya-gayaan alaman siapa sementara Allah mengetahui pandangan-pandangan yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati jadi dan dalam ilmunya si musyrik tadi mukhotob lah ilmunya si mukhotob ini dia musyrikan Allah dia musyrikan dia dia sekutukan Allah dengan irodah yang anda dalam diri intinya ilmu ibadah ataupun yang lainnya ada ada dohir ada batin dohirnya maka Allah batinnya ke duit kita seramah kayaknya seramah diberi 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 amplop kita wah terima kasih memang bergurangi, adik kakaknya sampai kemana terus lanjut ya ayat berikut lagi di bawah pengetahuannya sedikit tidak mungkin kau berubah tidak mungkin kau langgar maka janganlah kau berkehendak selain apa yang Allah berkehendaki izakana layatika illa bima yurid pala turidu pala turid izakana ketika takdir itu datang izakana layatika ketika takdir itu tidak datang kepadamu kecuali dengan apa yang Allah berkehendaki pala turid, maka jangan sekali-kali kau itu punya keinginan terus izakana yuridu syai'an ketika kau menginginkan sesuatu maka keinginan itu tidak akan sempurna maka jangan buat dirimu lelah jangan lelahkan dirimu jangan bikin lelah hatimu dalam takdir itu pasrahkanlah semuanya bergantunglah engkau dengan ekor rahmatnya Allah Ta'ala biaditaubatik dengan tangan taubat ilaihi pada Allah ketika engkau konsisten, kontinu dalam melaksanakan ini maka dunia itu akan lenyap dari pandangan hatim warok sik dan palam otak biasanya ngomong aja itu kakak gampang gampang atau enteng lah ringan ringan atasmu musibah-musibah mereka dan meninggalkan syahwat-sahwat nafsu waladhatia dan kelejatan-kelejatan nafsu kakak apa? kakak apa? aduh masyarakat 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 jajamu iya ini sama ini di kitabannya ketua di kefiati ahdil ahdi wal bay'ah syahil jari mtahkiki kalau syahil jelani babul ma'rifah walahu aydun ashratu makhommat ma'rifat itu ada 10 makhomm yang pertama mulazzamatu tarikil adab mulazzamah ya, konsisten konsisten kelaksanaan adab bihan yakuna labiban weh harus terdas adiban beradab mutadiban biadabi syariah melaksanakan adab-adabnya syariah mulazzimanlah konsisten pelaksanaan adab syariah wa muhafidon menjaga atas adab-adab itu nih hiji ke berat dua ringan ringan ya dia itu harus mampu menahan gangguan wal java dan sikap apa ya kalau java itu kan kering atau keras kerasnya kehidupan berarti la yante la yante kimumin ahadin idha azahu dan dia tidak ada gedam pada seorang pun ketika orang lain menyakiti dirinya tapi baliyah nilu azahu tapi dia menahan gangguan mereka wa ya'fu memaafkan wa ya'sfihum sama sih artinya memaafkan mereka kalau kalau wa ya'fu itu rohanianya kalau wa ya'fu zuhirnya gini selamat shafah 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 salis ok setap biar suas shafah shafah ada kelayangan nih sama apa utuh ya'fu ya'fu 3 an yakuna mutajaniban ansohbatil ashrar menjauhi bersahabatan dengan orang-orang jahat umurafiqanil akhyar bersahabat dengan orang-orang yang baik umuridwan anil fitan berpaling dari fitnah-fitnah mazuhar minhamma baton yang tohir atau yang yang nampak atau tidak nampak 4 khidmatul masyaih bisidq wal ikhlas berkhidmat kepada guru bisidqi jujur wal ikhlas dan ikhlas banyakuna nasihan fi khidmatihim ya apa nasihan itu kira kau menasihati memnun memnun Ini benar nasihan lurus membantuk ikhlas ikhlas sedikit by tulus tulus, tulus, nasihatnya tulus tulus dalam berkhidmat kepada para masyai mohibban lahum, zahirun batinan cintai masyai, zahir dan batin lima alayagfala anibadati robihi jangan lalai dari ibadah kepada Tuhan wajarul haq wajarul haqqo ianan seakan-akan dia melihat Allah iana, secara nyata dikulimakan di semua tempat faya butuhu ka'anahu ya roh sehingga dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya faylam yakun ya rohu fa'u ya roh ketika gak bisa merasakan itu ya harus ditanamkan bahwa Allah selalu mengawasi dirinya merokobah asadisu anyakun asakhiyan bihasa bismak bihasa bimas bihasa bimas tato harus dermawan sesuai kemampuan jangan mendahulukan dirinya atas yang lain asabi'u yang ketujuh ala hilmu indal qadab kita hilim, bijaksana hilim kan kalau bijaksana kurang pas tapi ketika dipancing kemarahannya dia gak marah itu hilim indal qadab ketika dia marah layakun no ajulan piumurih jangan terburu-buru dalam semua urusannya bedanya hilim sama sobar hilim kan sebuah sifat kalaupun dipancing oleh oleh sebuah emosional kemarahan dia bisa menahan nah kalau sabar apa kaitannya ketika musibah ketika sesuatu itu eh kalau hilim marah ya kalau musibah kalau sabar mulai musibah dia mengatak dikebuk dia mengatak dikebuk gitu nya ingin apa begitu kalau hilim itu kan dipancing kemarahan pun dia tidak marah gitu arissa barma tadi itu manakala ketika datang musibah dia sabar dia tahan jadi hilimah dipancing marah gitu itu marah arissa barma yang berkenaan dengan musibah maka bedanya jadi itu namun emang disesuaikan ini namun emang puluh marah marah puluh sabar sabar ini neta identis karena kelambutan hati jadi muncul nakawat ilan aku tertahan emosional jadi lah silim santun santun ya terjemahnya santun dari dalam diri urang tekanana eh sabar diluar karena ada sesuatu gejolak misalkan bisa jadi penahanan terhadap kewadaan nafsi karena hilim itu berarti krealisis perbandingan positif negatif nah jadi terlangsung kepanjang emosinya karena tidak dilim dimakna bijaksana anak pertimbangan diudah ajak bahaya dia kan sama ya baik artinya gini sabar atau hilip itu kan itu kan yang tau kan diri kita sendiri menunjukkan batin nah itu betul jadi berarti kalau begitu hilip berkaitan dengan kondisi kronian secara objektif secara pribadi kalau sabar atuh sarwabai 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 ya tadi kan dohir dohir itu belum tentu menunjukkan batin nah itu cek batur mas sabar kata orang mas sabar dalam hatinya yang gerenak sekarang begini saya mau ngomong sama Mangatek bukan Mangatek ternyata orang yang sabar nah apakah ketika saya ngomong ini juga sesuaikan dengan kondisi kerohanian yang gak tau itu kan Mangatek yang tau betul atau begini Mangatek dikencing pun dia tidak emosi apakah dia dikatakan orang santun hilip belum belum tentu juga karena dikondisi kerohanian seseorang kan yang pernah saya kutip tuh eh apa tuh mau ya dia kan bilang kata orang itu saya adalah orang yang tadi tiap santun ya ketika dipancing emosi dia itu gak marah dikenal di masyarakat itu mau ya ketika ditanya kok bisa kamu itu bisa menjadi orang yang seperti itu katanya kelas Tuhalim saya bukan orang yang santun ya atau apa bijak ketika di panci kemarahan saya gak marah bukan tapi saya baru pura-pura itu sekelas mereka ya sahabat ini seorang sahabat saya dia pura-pura santun gitu pura-pura hilip padahal sebetulnya berarti kondisi kerohanianya itu ngamak gitu kan ya bisa jadi kan nyata beliau sendiri gitu kan yaudah deh kalau gitu pura-pura pura-pura hilip ini biasa nah kantuk nah lanjut lanjut yang keelapan dia harus mengkilapkan hatinya hatinya itu harus mengkilap setiap harinya dengan dikir kepada Allah dari Noda mengkilapkan mengkilapkan untuk membersihkan menjernihkan hatinya setiap harinya dengan dikir Allah subhanahu wa ta'ala menjernihkan dari atau membersihkan dari Noda Allah Rasulullah innal kulubat tasda semuanya hati itu tasda teyeng apa teyeng karat berkarat kamayas da'ul hadid sebagaimana besi itu berkarat fajluha bidikrillah maka besihkanlah karat itu dengan dikir kepada Allah innal kulubat tasda kamayas da'ul hadid tunggu hati itu berkarat berkarat seperti berkaratnya besi maka bersihkanlah dengan dikir kepada Allah yang ke-9 atakar rubi ilallah bihanwai ta'at wal ibadat mendekatkan diri kepada Allah dengan warna-warninya ketaatan dan ibadat ini yang berat harus memandang dirinya itu rendah rendah daripada orang lain daripada semua orang dan melihat semua orang itu lebih tinggi daripada dirinya dan tidak memandang dirinya lebih baik daripada seorang yang hebat jadi tidak pernah merasa dirinya lebih gagah paling 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 terima kasih nah bagaimana kalau begini kan ini kalimat yang seru memang kondisinya akhir tapi sombong berarti tidak melihat dirinya hina sekarang sebaliknya ada orang yang oke lemuannya cukup dunawianya juga cukup tapi dia merasa dirinya hina bahkan lebih hina bahkan lebih hina daripada semua orang mana yang terbaik kedua orang hina yang jelas itu kan dia merasa hina dengan dirinya tapi kondisinya memang betul hina nah karena udah orang udah hina nih hina lah dalam pandangan adat lahirnya hina kondisi kerohannya juga hina nah yang kedua orangnya ganteng berilmu kaya kaya gitu kan tapi dia justru merasa hina dan merasa lebih hina daripada yang hina apakah kondisi kerohannya yang dimaksudkan dengan proses seperti itu nggesma benar hina mengakui lah mengakui kehinaannya gitu nolibar hamur enggak ngarasa enggak semua hina dengakui kehinaan anak ya buka oblong diantara dua yang hina merasa hina yang punya merasa hina bagusan mana yang hina yang hina yang hina merasa hina yang punya tapi tetap merasa hina yang punya tapi tetap merasa hina bukan yang hina merasa hina ya karena ada ini kan ada ujian ini kalau udah mahina kerasa ini pantas wajar gak ada gak ada ujian ini orang kaya nih saya kaya nih ya ngasih orang kaya ngasih gitu kan apapun dermawan lah sakhi sebaliknya ada orang yang memang miskin tapi dia bisa ngasih persentase kalau yang kaya berarti yang kedua kan orang miskin kasih rako rako orang kaya sepuluh juta ngasih seratus ribu berarti kan baru zakat baru jakatsuna miskin 10.000 udah berarti tetap masih mulai si miskin tadi kan enggak semak iya mahina dunia nanti keboga tapi tengah rasa hina ini contoh contoh ini ya ini di siapa si abdulah hapsaroni di batu bulim nanol akhlak ya kan beliau seorang wali ya seorang ulama ya wali ya alita sahuh dan seterusnya Bek ini kata beliau pengakuan sendiri ya dan diantara yang Allah karuniakan kepada diriku itu saya tidak melihat diriku termasuk dari ulama zaman ulama di zaman di masa beliau ulama di zamannya bahkan lam yazal jahli mashhudan li aladawam bahkan kebodohanku itu selalu saya saksikan tuh selama-lamanya dalam keadaan langgeng terus-menerus saya saksikan kebodohanku itu yang hadir di dalam kondisi kerohanianya adalah kebodohannya bukan ke zuhudan dan kewalianya buka terus wakata terus walau anna sultan rosamali ahlil ilmi wassalah bi mesir buluahidin bi'alfi dinar la tuhadithuni nafsi bi annahum yuqtuni minda likasyai'an seandainya jika sultanku di mesir itu telah memberikan peraturan untuk ahli ilmu dan orang-orang yang soleh di mesir bahwa masing-masing dari mereka mendapatkan seribu dinar maka diriku itu tidak akan membisiki bahwa mereka akan memberikan sesuatu sedikitpun untukku tidak berharap sama sekali sepi ini kan kondisi kerohanian teh ya kalau kita kan biasanya dengan aturan-aturan ini nih dengan cara tadi tuh yang di ini kalau misalnya ulama-ulama atau orang yang punya ilmu atau santri lah setiap mereka berhak dikasih satu juta ya kan ketika kita ngaku-ngaku kita nggak punya ilmu dalam hati kita masih ada harapankah untuk menginginkan satu juta kalau masih ada harapankah kalau dia melihat dirinya itu plong ketika dia nggak dapat satu juta yang dibagi-bagiin ke ulama ya kan nggak dapat dan tadi hatinya tenang maka ketahui lah bahwa dia jujur dalam apa pengakuannya bahwa dirinya bodoh karena kalau orang bodoh ketika informasi bahwa pemerintah itu akan memberikan gaji untuk ulama-ulama gaji untuk ulama-ulama jadi nggak 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 mungkin ngarep-ngarep ibaratnya yang bukan kaya nggak bakalan ngarep-ngarep dok nah ini kaya ngaku bodoh masih ngarep-ngarep berarti bohong gaji ngak ndor gaji ngak buah pemerintah gaji yang tegak banget hehehe yang tanda menanggung tim dari gurunya ini syaliha khawas berkata barang siapa yang melihat ilmunya para ulama' salafus soleh maka dia akan menghukumi bahwa dirinya adalah orang bodoh dan dia tidak akan membisiki dirinya bahwa dia termasuk ulama itu kalau jaget kalau dia berilmu kemudian lalu dia maku merasa dirinya berilmu ya apa itu kondisinya kurang seperti itu ya iya ilmunya kan titipan titipan doang ilmu batur menurut mungun abdimah jangan bodoh yos abdimah tadi pasirannya hebat ya ini ilmu tasawuf ya bisa ketawa gitu jadi gak semua yang diucapkan itu sama gimana masing-masing itu ilmu langit kan ini dan komen di bawah ini Nah jika teman-teman ada unek-unek ada pertanyaan dan lain sebagainya silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini Terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh